Drop it Kota Cilegon ini sungguh-sungguh merupakan suatu perayanan yang mengembirakan. Perayaan Natal malam ini dan juga hari ini umat merasakan damai, sukacita, terutama karena juga lingkungan di kota Cilegon ini amat kondusif dan mendukung umat katolik merayakan iman katoliknya terutama dalam peristiwa Natal yang merupakan perayaan atau hari besar untuk umat katolik dan juga tentu saja untuk bangsa Indonesia. Terutama kami juga merasakan bahwa perayaan ini dikatakanlah didukung, digagang atau didampingi oleh TNI Polri, kemudian dari Dinas Perhubungan dan juga dari Satpol PP yang merupakan wakil dari pemerintah. Ini mengungkapkan bahwa pemerintah di kota Cilegon ini memberi kesempatan kepada umat katolik merayakan perayaan Natal dengan sukacita dan damai. Dan itulah yang kami rasakan. Kemudian juga dari MP Angsor, di sini mereka menolong, membantu, mengamankan situasi sehingga ya kita merayakan Natal dengan sukacita dan damai. Jadi menyangkut situasi di sini, saya mau mengatakan sebagai usfubogor, itu sungguh sesuatu yang luar biasa diberikan oleh pemerintah kepada kami umat katolik di sini. Hal yang lain, yang kedua, itu menyangkut pesan Natal atau tema Natal kami tahun ini. Nah tahun ini kami keuskupan Bogor menegaskan sebagai tema Natal itu ialah bahwa kami mengajak umat untuk jalan bersama menuju Bethlehed. Jalan bersama artinya kami bergandengan tangan di antara umat sendiri menuju Bethlehem. Bethlehem sebenarnya tempat kelahiran Tuhan Yesus. Di mana di sana kami akan menemukan Tuhan Yesus berserta keluarga kudus. Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia dan orang yang percaya kepada Kristus itu diajak dalam peristiwa Natal. Ini untuk mari kita jalan bersama seperti Bunda Maria dan Santo Yosef, seperti para gembala yang diberitahu oleh malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu juga seperti orang-orang di sana dari timur yang datang ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah kita berharap bahwa pertama-tama kita jalan bersama menuju Yesus dan setelah kita berjumpa dengan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, kita menjadi manusia baru. Manusia Indonesia yang mau berjalan bersama dengan sesamanya khususnya dengan umat beragama lain yang kita ketahui. Indonesia ini kan terdiri dari macam-macam suku bangsa, macam-macam orang yang beriman, beragama lain. Tetapi kita ini adalah satu bangsa dan satu negara. Nah dengan tema ini sebenarnya saya mengajak umat saya di Kusupan Bogor ini agar kita menjadi warga negara Indonesia yang mau bekerja sama, mau berjalan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara kita ini. Karena apalah artinya perayaan iman kita kalau itu tidak mendukung kebersamaan kita. Maka pesan saya juga untuk seluruh bangsa Indonesia yang juga mengikuti perayaan ini, marilah kita berjalan bersama. Marilah kita saling menghormati satu sama lain. Bagaimana Allah sendiri datang, mau berjalan bersama kita dan kita yang percaya itu juga mau jalan bersama dengan yang lainnya. Sehingga kita memiliki negara yang kuat, bangsa Indonesia yang kuat karena kita jalan bersama untuk kepentingan bersama. Saya menyaksikan misalnya di sini ada TEB, Polri, dan Angkatan Tentara. Kemudian ada Ginas Perhubungan, ada Satpol PP, ada juga dari GP Ansur yang berjalan bersama umat katolik di sini untuk merayakan peristiwa iman yang penting dalam kehidupannya. Ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan terus-menerus hingga kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini berjalan aman dan damai dan semua orang mendapat tempat untuk mewujudkan imannya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dendi Polri dan juga Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, sikatnya kepada pemerintah yang mengakomodasi atau memfasilitasi kegiatan kami bersama, juga beransur dan lingkungan di sini yang memungkinkan kami merayakan Natal dengan suka cita dan namai. Dan saya mau ucapkan juga terima kasih kepada seluruh umat di Paroki Santo Mikael Cilegon yang datang merayakan ini dengan suka cita dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari lingkungan. Kita jalan bersama menuju Yesus Kristus yang kemudian membimbing kita untuk menjadi manusia Indonesia yang berjalan bersama, menguatkan, meneguhkan kesatuan erat Indonesia kita yang kita cintai. Sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru nanti tahun 2023. Tuhan memberkati.